Jadi,同学, 大家好. Hari ini, kita akan mempelajari pelajaran 6, dialog yang kedua, yang berjudul, Nih ming tiang mong ma? Nih kamu ming tiang besok mong sibuk ma apakah? Nih ming tiang mong ma? Apakah kamu besok sibuk? Pembelajaran kita adalah yang pertama mengetahui makna daripada dialog kedua Dan dapat menggunakan kosa kata dialog kedua untuk berkomunikasi dengan teman sebaya Maupun dengan teman lain di luar sekolah Mari kita masukin kewen, kewen, teks bacaan yang kedua Di perpustakaan, Siti bertemu dengan Li Fang yang sedang meminjam buku Li Fang说 Saya besok pagi dan sore ada pelajaran atau ada less Sempa sehohu meyau ke na? Sempa sehohu meyau ke na? Dapang di de ada less? Ho tienshya'u Ho tienshya'u Lusar sore Bagaimana kalau kita lusa sore sama-sama pergi mengunjungi museum? Sing? Sing? Boleh. Kita ulangi sekali lagi. Apakah kita lusa sekarang yang kita Eine luma? Kita luma yang terbira kita lusa-sama pergi mengunjungianium. Kita luma yang tiba-tiba ke늘 yang kita lera tentang mereka aw nós. Kita hayat view manière hanger里. Bagaimana waktuakah kita lusa semangai keindahiksi kami? Kita mulai dengan permih. Kita turun ke확�mmen. Kita turun di kini ke pet呀. apa yang dicerit Comik. dan masukkan sengce. Sengce adalah daftar kosa kata di pelajaran 6, dialog kedua. Semayang. Semayang artinya adalah bagaimana. Biasanya pola kalimatnya adalah yang ditanyakan ditambahkan dengan semayang. Contoh. Nite cuo ye semayang. Nite cuo ye semayang. Bagaimana tugas anda? Jadi kalau bahasa Indonesia, bagaimana itu letaknya di depan kalimat. Sedangkan kalau bahasa Mandarin, semayang itu letaknya di akhir kalimat. Di akhir kalimat ya. Contoh. Ni hao ma? Apa kabarmu? Ma juga adalah kata tanya. Letaknya di akhir kalimat ya. Okey. Mang. Mang. Sibu. Tan kuan. Tan kuan mengunjungi. I-ci. I-ci. Nah, jika i intonasi awalnya adalah nada pertama. I, lurus. Jika dia berada di depan intonasi ketiga, maka bacanya menjadi intonasi keempat. Keempat. Jadi dihentap. I-ci. I-ci. Sama-sama. I-ci. Sama-sama ya. Ni cuo u wan. Cuo u wan. Nah, perhatikan. Cara baca B adalah buo. Buo. Ini intonasi kedua. Jadi bacanya buo. Buo. U. Wan. Buo u wan. Museum. Jadi yang bacanya buo ya. Bacanya harus bahasa Mandarin. Buo u wan. Ni tan kuan. Tan kuan. Tan bacanya jihak. Tan kuan mengunjungi. Hou tian. Lu sa. Ming tian besok. Kita pelajaran lima telah mempelajari hari ini ya. Masih ingat. Hari ini bahasa Mandarin ini adalah jing tian. Nah, kita jing tian. Wom men shue shi hou tian. Hari ini kita mempelajari kata hou tian. Yaitu dua hari yang lalu. Dan ming tian. Ming tian besok. Shang u. Pagi antara jam lapan sampai jam sebelas lewat kita sebut dengan shang u. Shang u. Kalau di bawah jam lapan biasanya kita sebutkan dengan cao shang. Jadi bedakan ya. Shao u dan cao shang. Xia u itu sore. Xia u. Sore. Biasanya di Tiongkok jam satu sudah mereka sebutkan dengan xia u. Inilah untuk yang kosa kata yang kita pelajari di dialog kedua pelajaran enam. Selain itu kita menambahkan lagi dengan tou. Tou adalah kata simpan. Ada beberapa cara penggunaan daripada tou. Yang pertama adalah semua. Contoh. Ren tou tau lemah. Ren tou tau lemah. Apakah semua telah tiba? Apakah semua orang telah tiba? Ren artinya adalah orang. Tot semua dati bah. Le sudah. Mereka harus menemukan dia. Ren tou tau lemah. Apakah semua sudah進anya. Bukanradan puan semua. Jangan muruk. Jangan muruk. Zangan muruk. Sama- govern. Drabu. 7 pokok. Karis. Sama- مuruk. Jangan muruk. Kono. Kalau apapun yang dilakukan, kita seharusnya memperhatikan dan mempertimbangkan keuntungan dari semua orang. Yang kedua, Tau dapat digunakan untuk menyatakan alasan. Contoh, Tau shi ni hai de wom shi tau. Tau shi ni hai de wom shi tau. Kamu lah yang mengakibatkan kita terlambat. Tau shi ni, tamu lah. Hai de wom yang mengakibatkan wom, kami, shi tau, terlambat. Terlambat. Tau shi ni hai de wom shi tau. Kamu lah yang mengakibatkan kami terlambat. Yang ketiga, Tau juga boleh artinya bahkan atau malahan. Contoh, Zhe qi tian shi ni heng wai. Mei tiian tau shi de weng wai. Ni, Tau ya. Karena Tau dapat dibaca Tau dan Tau. Jadi di sini dia tertulis menjadi Tau ya. Harusnya adalah Tau. Zhe qi tian shi ti heng wai. Mei tiian tau shi de heng wang. Zhe qi tian shi ti heng wai. Mei tiian tau shi de heng wang. Beberapa hari ini, Siti sangat aneh. Setiap hari, Malahan bangun sangat lambat. Atau sangat siang. Kesiangan ya. Yang keempat, Tau boleh artinya sudah. Contoh, Wada ye ye tau pa shi sui le. Wada ye ye tau pa shi sui le. Kakekku sudah berusia 80 tahun. Selain Tau, Kita harus memperhatikan juga penggunaan dari sing. Sing artinya adalah baiklah atau boleh. Contoh tadi di dialog kita yang pertama, Kita belajar bahwasannya Women hau qian yi qi chi chan kwan perwukuan. Zemayang. Jawapan li fang langsung adalah sing. Boleh. Jadi sing boleh digunakan langsung satu kata. Yaitu artinya adalah baiklah atau boleh. Baiklah atau boleh. Kemudian di sini contohnya adalah Di jalanan sembarangan membuang sampah tidak bagus. Tidak boleh. Contoh lagi, Bolehkah kamu menggantikan saya untuk menyampaikan salam padanya? Jawapannya sing boleh atau pusing tidak boleh. Jadi boleh sing boleh atau pusing tidak boleh. Inilah pembelajaran kita hari ini. Kita ulang kembali. Dialognya tadi. Adalah antara siti dan li fang. Kemudian kita mempelajari juga beberapa kosa kata. Yaitu penggunaan daripada cemayang. Yang artinya bagaimana. Pola kalimatnya adalah yang ditanyakan ditambahkan cemayang di belakangnya. Kemudian mang sibuk. Woh mang. Boleh kita katakan ni mang ma. Apakah kamu sibuk? Woh heng mang. Saya sangat sibuk. Adalah sebuah satu kata. Mambang sibuk. Terima kasih. Mambang sibuk. Adalah saya tidak sibuk. Kemudian penggunaan tau yang ada empat arti. Artinya yaitu semua digunakan untuk menyatakan alasan. Bahkan atau malahan. Dan terakhir sudah. Sing yang artinya baik atau boleh. Itu pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.